Halo selamat siang sahabat ekstrim dimanapun kalian berada salam sejahtera buat kita semuanya ya balik lagi dengan gua hingga pes kameramen ekstrim motorsport ya dengan gua sendiri kali ini gua mau nge-review motor XMAX new 2022 nah nanti gua bakal review jalan ya gue juga udah sambil megang GoPro juga di helm gua nah disini gua dibantu sama babang liris ya untuk apa cara-caranya buat ngebuka ini atau ngebuka apa sebelum itu kita ngelihat dulu nih dalamnya apa perbedaannya sama yang lama ya benar perbedaannya sama yang lama ya Oke lanjut nah dari bodi depan nih temen-temen ya bisa dilihat dari bodi depan sendiri sangat beda sama yang lama dia lebih runcing ya ke depan nah terus di bagian mana lagi banggiris dari speedometer nya juga udah pakai digital ya coba di nyalain banggiris nah ya udah digital ada musik ada odotrip meter display ya di sini ya tombolnya ya untuk merubah-merubahnya terus meter setting musik ini bisa buat musikan ya bisa pakai bluetooth pakai bluetooth cuman nggak usah lah nggak usah kita cobalah nanti kepanjangan videonya Eco speed bawa lagi apa banyak dan lain-lain ada lagi dan lain-lain lah banyak teman-teman nanti bisa ngelihat di eh apa spesifikasi di itunya lah Yamaha nya kan pasti ada tuh ya sepionya sama aja ya sama yang sama ya sama yang dulu ini Winsil 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 beda dong Winsilnya beda tuh sama yang lama kemarin sih ada ya sekarang enggak ada sih jadi kita nggak bisa bedain nih untuk lampunya Bang Yudis Oh ada lampunya ya mantep banget nih temen-temen ya kukil penampakannya kukil banget ya temen-temen ya lebih ramping saat daripada sama X-Mac yang sebelumnya rampu belakang juga full LED Soknya juga udah pakai sok register ya teman-temannya bisa disetting untuk suara kenalponnya atap halus banget ya bisa temen-temen lihatlah untuk penampakannya ya Bagaimana langsung kita cek jalan ya teman-teman sekalian ini kan belum ada bensinnya kita isi bensin dulu nih kita nyari sel sel yang ada ceweknya gimana ya belum banyak tuh gimana-mana modus a few moments late selamat menikmati nah kita udah sampai acara bukanya gini temen-temen ya nah kan udah kebuka si bensin harus eh super 100 ya Bang ya nggak bisa Bang oh bisa-bisa Bang aduh masih seret Bang masih baru iya 100 Bang super iya kalau super itu setara sama pertama kan iya oke iya oke siap nah kita isi power ya teman-teman ya ternyata tadi tuh sulit banget ngebukanya karena masih baru mungkin ya kan masih seret masih perawan ya Allah Bang ini yang baru ini yang baru ini yang baru baru nongol udah ini aja oh udah punya aja baru nongol udah punya aja iya dong oke siap terima kasih Bang ya oke bismillahirrahmanirrahim oke kita taruh dulu kartisnya nah ini buat taruh kartis atau segala macem ada sarung tangannya juga iih sarung tangan siapa ini sarung tangan Akang ketinggalan cuy kemarin juga habis dipakai sama Akang kan dicoba ya sarung tangannya Akang ditinggalan cuy nah kita berhenti dulu dimana nih nah disini sip oke saya perlihatkan lagi ke teman-teman ya untuk looknya Yamaha X-Max kayaknya baru pertama kali ini kita kayaknya baru pertama kali ini gue ngeliat orang yang review Yamaha X-Max terbaru New 2022 baru di S3 Motorsport doang nih karena yang lain ini belum dapat nih motor kita udah dapet duluan gitu guys ya adalah pokoknya emang mantep sih kokil bisa dilihat looksnya teman-teman kalipernya standar kalipernya masih sama sama motor Yamaha pada umumnya yang sebelumnya X-Max sebelumnya nah kita kasih lihat nih untuk ukuran bannya ya untuk bannya pake dunlop ukurannya itu 140 per 70 ring 14 untuk yang belakang kalau yang depan itu pake ukuran berapa nih mana sih oh ini 120 per 70 ring 15 nah gue gak tau nih kenapa yang depan sama yang belakang harus lebih lebar kenapa yang belakang harus 14 yang depan harus 15 itu pasti sebuah pertanyaan ya kan kalau teman-teman yang tau nih kenapa harus yang 15 yang depan kenapa bukan yang belakang kenapa bukan yang belakang yang lebar gitu kenapa harus yang depan yang lebar gitu nah beginilah teman-teman ya kalau gue sih lebih suka yang hitam ya daripada yang merah gue pernah ngeliat juga yang merah cuman lebih oke sih looknya yang warna hitam lebih gagah lebih berani lah teman-teman ya oke kita lagi kita jajal lagi guys tadi kan gue gak berani ngebetot karena bensinnya gak ada nah kita coba betot sedikit nanti ya teman-teman jadi kita isi 100 pake self power dapetnya 4 batang nah lanjut lagi jalan langsung kita coba lagi guys mungkin kita agak sedikit ngebetot ya oke 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 betot tarikannya mantep banget tuh misi banget ya silahkan 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 jangan pada tawuran ya kalau sekolah ya yang baik oke kita coba betot lagi wah untuk buat miring miring-miring itu enak banget ya teman-teman ya buat miring ke kanan ke kiri itu wah pokoknya enak lah gak oleng gitu menurut gue ya kelebihannya motor ini kelebihannya motor ini di speedometer nya kedua kedua untuk bodinya juga lebih ramping daripada yamaha x-max sebelumnya lebih ramping dan ya gak terlalu besar lah nah terus untuk kekurangannya nih teman-teman ya untuk suspensinya kan tapi suspensinya ini adjuster ya mungkin bisa disetting lagi biar lebih empuk dan memang ini memang motor-motor gede kayak gini biasanya berkapasitas untuk orang-orang yang bergede-gede juga orang-orang yang gede-gede juga maksudnya kalau kayak gue kan ini gue tinggi 180 beratnya bobotnya itu 100 eh bobotnya gue itu sekarang 60 65 kalau gak salah kalau gak 65 70an lah bobot gue sekarang ya karena gue udah lama gak pernah nimbang lagi ya pokoknya segituan lah cuman ini berasa kayak gak bawa motor gitu itu enteng enteng jual pun motor gede ya tapi enteng banget serius kita betot sedikit betot wah susah cuy mau ngebetot disini tuh jalanannya apa jalanannya itu banyak kontainer banyak optimist frame dan banyak apa temen kawan-kawan transformer gitu teman-teman jadi kenapa bahas saya transformer sih pokoknya ini enak banget motor cuy lu rekomendasi banget nih buat temen-temen yang pake motor yang mau motor ini nih yama xmax new 2022 aduh macet sekali ini ayo 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 maju dong waduh waduh macet banget tau gua muter aja tadi ya pokoknya udah mantep banget nih temen-temen ya nah kebetulan kan ini di Jakarta orang tuh permasalahannya di saat di Jakarta itu satu buat apa sih bang motor-motor gede gitu kan ribet Jakarta macet berat tapi yang gua rasain enak banget ini cuy macet-macetan juga ah gua siap lah gitu apalagi untuk touring perjalanan jauh waduh gak bakal gak bakal capek lah ya paling sedikit-sedikit ya kaki kan bisa lu swanjorin dinaikin ke atas bisa lu apa lu renggangin lah gitu kan tapi sih untuk masalah jok juga enak empuk empuk banget ini serius empuk enak ayo bang mau gak bang maju bang eh bang 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 iya iya bang ah kukil oh ini toh gara-garanya macet bener-bener hmm gua belum nyari tempat yang bener-bener kosong itu kan buat dibetat sedikit gitu loh untuk pengereman ya teman-teman ya untuk pengereman sih menurut gua sih oke lah ini mantap gak perlu dilakukan lagi lah untuk pengereman enak banget dan gua tuh kalau naik motor ya sering pakai rem depan tapi gua juga gua iringin pakai rem belakang jadi kalau pakai rem tuh yang depan habis yang belakang juga pasti habis gitu sekali ganti lah suatu set harusnya sih kalau mau review motor kayak gini sih setengah malam sepi gak ada mobil gitu ini rame banget cuaaah jujur ini enak banget teman-teman lu wajib nih beli sama X-Max nih yang udah punya moge tuh kan gua nyalip-nyalip nih gua nyalip-nyalip nih kan tuh gua gak khawatir gak khawatir sempit kemudian apa gak bisa nyalip emang posisi apa untuk looknya sekarang ini badannya ini lebih lebih ramping dan kita bawa motornya juga lebih percaya diri untuk menyalip-menyalip tuh 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 remnya 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 wah mantap asok set gitu ya oke kita udah hampir sampai ya teman-teman ya oke ayo bang mantep banget nih ini bisa lama-lama lah reviewnya mantep banget kita bawa masuk langsung-langsung-langsung iya iya bang saya mau ganti full brembo bang ya brembo nya yang itu yang GP4RX yang berkilau-berkilau itu bang ya full semuanya bang oke motor baru bang jangan tenggol recet buat gue gamparin ya oke mungkin sekian dari video gue teman-teman ya kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa bantu like, komen, subscribe mohon maaf bila ada salah kata ya untuk review motornya karena baru awam nih kita oke gue hingga thank you for watching and see you bye-bye see you to the next video dadah sub indo by broth3rmax